Buntut dari tragedi Kanjuruhan, Kapolri mencopot dan menonaktifkan sejumlah perwira polisi dari jabatannya. Salah satunya Kapolres Malang, AKBP Verli Hidayat. Tak hanya dicopot, AKBP Verli juga dimutasi sementara sebagai SSDM Polri. Selain Kapolres Malang, Kapolda Jatim juga menonaktifkan 9 perwira Polri dari Danyon, Danki, dan juga Danton Brimob. Sementara 28 anggota Polri juga terkena sidang etik karena diduga melanggar etik pasca tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang. Tim hari ini melakukan pemeriksaan yang terkait penerapan pasal 359 dan 360 KHB dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyelidikan. Langkah yang diambil Kapolri seturut dengan perintah Presiden. Kemarin, untuk kedua kalinya, Presiden Joko Widodo kembali meminta agar investigasi dilakukan sampai tuntas. Sangsi tegas juga harus dijatuhkan bagi pihak yang terbukti bersalah. Penyidikan tak hanya dilakukan pihak kepolisian. Tim penyidik dari Komnas HAM menemukan adanya dugaan tindak kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Komnas HAM juga menemukan adanya penggunaan kekuatan pengamanan yang berlebihan. Kami akan cek manajemen penggunaan kekuatan di seluruh dunia-nya sampai level. Masa orang berjalan di pinggir maharan atau di tendang mobil karya segitu, misalnya, atau penggunaan kekuatan karya apa, penggunaan air masanya, seberapa, dan sebagainya. Sampai misalnya, disemukan kenapa kok ingin menggerakkan suhu hari tapi malam hari, dan sebagainya. Dalam tayangan Sapa Indonesia Malam, Rifki, salah seorang saksi mata yang hadir dalam laga antara Arema versus Persebaya, menceritakan kembali kondisi yang terjadi saat laga. Rifki menyebut, petugas keamanan melepaskan tembakan gas air mata ke arah tribun penonton. Kemudian yang setelah, yang dari lapangan terus ditembakkan lagi, yang kedua yang aku lihat itu langsung di tribun 8, di tribun timur. Oh, ke arah tribun langsung, yang kedua? Kedua. Terus setelah itu kan, itu masih bubar langsung apa? Yang masa yang di lapangan itu langsung bubar gitu, jadi nggak langsung ditembakkan lagi. Terus masa itu merengsek ke naik lagi, setelah itu ditembakkan bertubi-tubi ya, langsung di tribun 13, 14, yang di utara. Tembakan gas air matanya? Ya, betul. Pintunya di bawah, di bawah itu juga ini banyak, kan itu sudah banyak korban. Jadi kebanyakan korban dibawa ke arah VIP, karena VIP itu kan dekat dengan tim medis, dekat dengan ambulans, jadi aksesnya itu ke VIP semua, jadi di pintu keluar dari VIP itu banyak korban yang sudah berjatuhan, yang sudah dijajar-jajar gitu Pak. Oh, Anda melihat yang sudah dijajar-jajar, maksudnya sudah meninggal atau dalam keadaan tidak sadar minimal? Ada yang masih ini Pak, kecang-kecang, ada yang sudah mukanya biru gitu Pak, semua yang saya melihat sendiri. Kejadian ini juga disesalkan pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly. Beragam faktor, mulai dari faktor keamanan, jam pertandingan yang terlalu malam, dan juga dugaan overkapasitas muncul. Temuan-temuan ini menurut Welly, syarat unsur kelalaian dan harus diinvestigasi. Ya, makanya. Makanya dalam menentukan sebuah tadi kapasitas, tiket yang dijual harus ada kearifan. Kan karena tidak single seat, maka ada yang berdiri. Itu kan overkapasitas maksimal 38 itu. Kalau harusnya kan kita kurangi kapasitas 38 itu untuk pertandingan besar ini kita kurangi misalnya hingga 33 atau 35. Sehingga ada kenyamanan, ada kelonggaran di dalam stadion. Tapi ini dijualnya kan 42, itu yang informasi yang kita dapat. 42 ribu lebih, betul. Informasi sebenarnya itu. Maka ini perlu ditetapkan dalam sebuah investigasi, karena ini merupakan sebuah kelalaian, kecerobohan. Dalam prinsip pelaksanaan pertandingan, kenyamanan dan keamanan itu harus dijamin oleh tim tuan rumah terhadap tim tamu, terhadap perangkat pertandingan, maupun terhadap penonton. Nah, aspek itu harus dipertimbangkan, diperhitungkan. Kini proses investigasi telah memasuki tahap penyidikan. Artinya, ada kemungkinan munculnya tersangka dalam kerusuhan ini. 20 saksi telah diperiksa dan pemeriksaan saksi-saksi lain masih terus berlanjut.